Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rumah belajar, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang kesaran dan kesatuan Apakah kesaran itu? Kesaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, memiliki kesatuan, dan juga dapat diukur Sedangkan kesatuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran Contohnya, suhu ruangan ini sebesar 36 derajat celcius Kesaran apakah yang sedang kita maksud? Kesaran tersebut adalah suhu Variablenya, nilainya sebesar 36, kesatuannya derajat celcius, dan dapat diukur dengan menggunakan alat ukur termometer Sahabat rumah belajar semua, kesaran dibagi menjadi dua jenis, kesaran pokok dan kesaran turunan Sekarang, mari kita belajar bersama-sama mengenai kedua kesaran tersebut Kesaran pokok adalah kesaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada kesaran yang lain Dalam sistem internasional, terdapat 7 buah kesaran pokok Yang pertama, kesaran panjang Satuan dari kesaran panjang adalah meter Selain meter, satuan lain yang digunakan adalah iji, kuit, mil Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kesaran panjang adalah kistar, jambah sorong, dan mikrometer sebuah Kesaran yang kedua adalah kesaran masa Kesatuan dari kesaran masa adalah kilogram Selain kilogram, kesatuan lain yang digunakan dalam kesaran masa Seperti gram, tong, pol, dan kuit, long Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kesaran masa adalah merajak Kesaran yang ketiga adalah kesaran waktu Kesatuan dari kesaran waktu adalah detik atau skor Selain skor, kesatuan lain yang digunakan dalam kesaran waktu adalah menit, jam, hari, bulan, dan tahun Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kesaran waktu Bisa berbuat stopwatch atau bisa juga berubah jam tangan Kesaran yang keempat Kesaran suhu Kesatuan dari kesaran suhu adalah kelvin Selain kelvin, terdapat kesatuan-kesatuan lain yang digunakan dalam kesaran suhu Seperti berajat celsius, berajat fahrenheit, dan berajat reamur Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kesaran suhu adalah termometer Kesaran yang kelima adalah kesaran kuat arus listrik Kesatuan dari kesaran kuat arus listrik adalah amper Selain amper, juga bisa menggunakan turunan-turunan kesatuan dari amper Kesatuan intensitas cahaya adalah kandela Satuan lain yang digunakan adalah turunan dari satuan kandela Seperti senti kandela, mili kandela Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kesaran intensitas cahaya adalah Luxmeter dan spektrofotometer Kesaran yang ketujuh adalah kesaran jumlah zat Kesatuan dari kesaran jumlah zat adalah mol Untuk kesaran jumlah zat, tidak ada alat ukur langsung yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran Tetapi untuk menentukan jumlah zat dari suatu zat, dapat dengan menggunakan persamaan dunia Nah, sahabat rumah belajar, itu tadi adalah ketujuh kesaran pokok Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat Sekarang, mari kita belajar tentang kesaran turunan Kesaran turunan Kesaran turunan adalah kesaran yang diturunkan dari kesaran-kesaran pokok Atau dalam kata lain, bisa kita katakan bahwa Kesaran turunan merupakan gabungan dari beberapa kesaran pokok Baik kesaran pokok yang sama, maupun kesaran pokok yang tidak sama Ada sangat banyak sekali kesaran turunan Contohnya seperti gaya, usaha, energi, kalor, luas, dan volume Sekarang, mari kita ambil beberapa contoh Yang pertama adalah kesaran luas Kesaran luas merupakan kesaran turunan yang berasal dari gabungan dua kesaran pokok Yaitu panjang dan panjang Sehingga satuannya menjadi meter kuadrat Contoh yang kedua Kesaran kecepatan Kesaran kecepatan memiliki satuan meter persekon Kesaran kecepatan merupakan turunan dari kesaran panjang dan dari kesaran waktu Contoh yang ketiga adalah kesaran masa jenis Masa jenis merupakan masa dibagi volume untuk suatu benda Jadi masa jenis merupakan gabungan dari dua kesaran pokok Yaitu masa dan juga panjang Sehingga satuan dari kesaran masa jenis adalah Kilogram per meter kubing Nah, sahabat rumah belajar Itu tadi adalah dua jenis besaran yang telah kita belajar Besaran terbagi menjadi dua Besaran pokok Dan besaran kurunan Nah, sahabat rumah belajar Untuk pendalaman materi yang lebih lagi Kalian dapat membuka di website rumah belajar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh